Buat teman-teman, berjumpa lagi pada perkuliahan MKU Literasi Digital dan Kemalusiaan. Kali ini kita akan membahas tentang etika di dunia cyber. Tujuan perkuliahan kita adalah melalui perkuliahan daring dan latihan, mahasiswa mampu menginternalisasikan etika dalam dunia cyber, termasuk kemampuan berpikir kritis pada masyarakat informasi. Mengapa ini penting? Mari kita lihat beberapa informasinya. Ada berita dari pecat sampai kehilangan nyawa. Nah, ini lima kasus hukum gara-gara sosial media. Kemudian ada juga berita, tujuh kasus status di media sosial yang pernah dibawa ke jalur hukum. Kemudian kasus MOLI dan ketika media sosial jadi penyebab depresi anak. Banyak kasus sebenarnya selain kasus ini yang menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh bukan hanya kepada diri pribadi individu, tetapi juga ke masyarakat atau ke jaringan yang lebih luas. Nah, munculnya permasalahan ini rata-rata diakibatkan tidak adanya penerapan etika dalam bermedsos. Tidak ada penerapan etika di dalam dunia cyber. Sehingga kita perlu menekankan bagaimana untuk menerapkan etika dalam bermedsos, etika dalam dunia cyber, sehingga kita bisa berinternet secara sehat, berinternet secara bijak, berinternet secara cerdas, dan juga berinternet secara kritis di dalam masyarakat informasi dewasa ini. Referensi yang kita gunakan, saya ambil dari literasi digital.id, di mana di situ ada banyak buku yang bisa kita unduh. Salah satunya adalah buku etika dunia cyber, dan juga ada buku bijak bersosmet, di mana dua buku ini nanti akan menjadi referensi utama pada perkuliahan kita di kesempatan hari ini. Oke, selanjutnya. Di dalam buku etika dunia cyber, sebenarnya sudah ada panduan komunitas yang ada di masing-masing media sosial. Baik itu Facebook, Instagram, atau Youtube. Sebenarnya sudah ada panduan komunitasnya. Hanya kita sering memperhatikan atau tidak ini yang kemudian menjadi permasalahan. Nah, kita ambil contoh. Misalkan di Facebook atau di Instagram, di sini ada beberapa panduan atau pedoman komunitasnya. Misalkan, kirimkan folder dan video yang sesuai untuk beragam pemirsa, kemudian patuhi hukum, kemudian berhati-hatilah saat mengirimkan acara yang layak diberitakan, hormati anggota komunitas Instagram lainnya. Nah, ini kemudian sebenarnya etika yang harus diterapkan di dalam dunia cyber. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah kita harus bisa memperhatikan ada beberapa hal yang mungkin patut atau tidak patut untuk kita unggah di dalam internet. Kita unggah di dalam dunia cyber karena bagaimanapun ini akan menjadi jadwal digital. Kita tidak tahu 10 tahun yang akan datang. Mungkin postingan kita itu memalukan atau postingan itu menunjukkan aib kita. Ada orang yang tidak suka kemudian mengulik kembali postingan kita sebelumnya. Ini nanti akan menjadi permasalahan. Karena jadwal digital itu akan sangat susah dihapus. Sehingga berhati-hatilah. Sehingga patuhilah pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan di dalam media sosial. Ikutilah etika yang sudah ditentukan. Oke? Selain pedoman komunitas di masing-masing platform media sosial, di Indonesia sebagai negara yang religius sudah ada juga panduan yang dikeluarkan oleh para pemuka agama. Kita ambil contoh di sini ada panduan bermedia sosial dari TGI, misalkan. Ada beberapa bijak bermedia sosial yang disampaikan. Salah satunya adalah selektif berteman, interaktif, bukan pasif, kemudian hindari mengumpar kehidupan pribadi, dan seterusnya. Ini menjadi salah satu patokan yang perlu kita perhatikan sebagai insan yang religius. Kemudian, di MUI, misalkan, sudah mengeluarkan fatwa. Ya, ini sudah ada fatwa tahun 2017. Misalkan di dalam media sosial, janganlah kita melakukan hibah, fitnah, namimah. Namimah itu memetah belah, kemudian menyebar permusuhan, kemudian melakukan bullying. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu kemudian menjadi bemerah bagi diri kita di kemudian hari. Oke? Peserta kuliah yang berbahagia, kita lanjutkan bahasan kita. Di buku bijak bersosmed, ada beberapa informasi yang sangat menarik. Ada beberapa perdoman, yang kalau harus kita, apa namanya, sampaikan itu perdoman. Bagaimana kita melakukan aktivitas di dalam dunia maya, atau di dalam internet, atau di medsos, ya ini kita harus menjaga privasi. Baik privasi kita, maupun privasi dari orang lain. Kemudian juga jaga keamanan dari akun kita. Bagaimanapun akun kita ini menjadi salah satu cerminan dari diri kita, sehingga keamanannya juga harus kita jaga. Kemudian hindarilah berita-berita hoax atau hoax. Kemudian menyebarkan hal-hal yang positif. Kemudian gunakanlah seperlunya. Artinya jangan kemudian sehari-hari hidup kita kita habiskan di dalam media sosial. Padahal kita memiliki media yang nyata, berinteraksi secara langsung, bukan hanya berinteraksi di dalam dunia virtual. Nah kemudian ada beberapa hal yang menjadi pantangan, kalau kita mau ambil contoh misalkan. Jangan kemudian media sosial itu kita memulai konflik. Ini yang kemudian kadang-kadang sering memecah belah, kalau ada beberapa kasus, kita lontarkan kemudian memecah, ada kubu yang peron yang kontra, tapi kemudian tidak disikapi dengan bijak, yang ada-ada nyala debat pusir, maka ini akan menjadi awal-awal dari konflik. Kemudian curhat masalah pribadi, yang belum tentu orang lain berkepentingan dengan apa yang kita sampaikan. Lalu kemudian mengecek orang lain dan menyebut namanya, apalagi sampai kita tag atau kita mention, ini menjadi salah satu hal yang perlu untuk kita hindai. Baik menyebut atau yang tidak menyebut. Kemudian informasi atau berbagi foto pesta gila-gilaan, ini kadang juga tidak patut. Kemudian bersikap terlalu ekstrim di dalam bermedia sosial. Ini yang kemudian perlu untuk kita perhatikan, yang menyebutnya ini menjadi enam hal yang pantang dilakukan di media sosial. Nah selanjutnya, halal apapun yang perlu kita perhatikan, ini yang kemudian perlu untuk kita jadikan sebagai pegangan. Yang pertama dan utama hargai orang lain, sebagaimana kita berinteraksi di dalam dunia nyata. Dunia maya memiliki dunia yang tersendiri, tapi kemudian dia berpengaruh kepada dunia nyata. Sehingga apapun pendapat orang perlu untuk kita hargai. Kemudian, hindari konten bajakan. Ini kadang-kadang sering agak susah ya. Kita sering mencari informasi-informasi yang sifatnya bajakan, padahal ini melanggar hak cipta atau kreatifitas atau apa namanya, mungkin hak kekayaan intelektual dari seseorang. Nah kemudian, apa yang perlu kita perhatikan di dalam bermedsos atau kita berinteraksi dalam dunia cyber adalah apa yang kamu unggah itu adalah cerminan dari diri kamu. Kamu adalah apa yang kamu unggah. Sehingga ketika mengunggah hal-hal yang sifatnya mengumpat, maka ini adalah cerminan diri kalian yang senang mengumpat. Nah kemudian, hindari plagiasi. Kemudian, hargai privasi diri dan juga orang lain. Kemudian, posting yang penting. Bukan yang penting posting, ini yang kemudian perlu untuk kita perhatikan. Lalu yang tidak kalah penting, tetap berpikir kritis. Sehingga kita tidak mudah terbawa arus informasi yang sekarang sudah begitu besarnya seperti tsunami. Nah, yang tidak kalah penting adalah kita perlu sharing sebelum sharing. Ini yang menjadi salah satu hal agar kita perhatikan dalam dunia medsos atau dunia interaksi di dalam jagad maya. Nah, peserta kuliah yang berbahagia. Ada salah satu permasalahan yang seringkali kita temukan. Apalagi berhubungan dengan berita. Yakni berita hoax atau berita palsu atau hoax. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan kita dalam berinteraksi dalam dunia maya. Ini bagaimana kita bisa menghindari hoax. Bagaimana kita bisa menghindari hoax. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ada anatomi hoax atau anatomi hoax. Ini agar kita menghindari. Mengapa kita perlu menghindari ini? Oke, hoax itu secara istilah kita bisa lihat. Awalnya muncul. Kapan ya? Awalnya muncul sekitar tahun 1800-an dari akar kata kokus-kokus. Atau itu istilahnya semacam mantra sulap. Ya, artinya memanipulasi. Ini muncullah kata hoax. Dimana ini sudah muncul sejak periode revolusi industri 1800-an di abad ke-19. Nah, kemudian sekarang pengertian dari hoax ini adalah kalau saya mengartikan itu adalah sebuah manipulasi terhadap kebenaran. Jadi, upaya manipulasi terhadap kebenaran. Ada informasi yang benar, kemudian diolah sedemikian rupa, dikemas sedemikian rupa, kemudian dianggap sebagai kebenaran. Caranya adalah dengan mengulang-ulang informasi yang keliru, informasi yang palsu, kita ulang terus direpetisi, kemudian masyarakat akan menerima itu pada akhirnya sebagai sebuah kebenaran. Inilah yang kemudian disebut sebagai hoax. Nah, begitu pula sebaliknya ada informasi yang benar, kemudian di framing, kemudian dikemas dengan sebegitu indahnya, kemudian menjadi informasi yang mungkin tidak benar. Ini yang kemudian perlu untuk kita perhatikan. Nah, sendisinya juga ada banyak hoax. Ada yang sifatnya hanya lelucang saja, ada yang sifatnya hanya parodi atau satir. Ini kadang-kadang mungkin tujuannya tidak untuk menghasut, tapi kemudian ini hanya untuk senang-senang saja. Tapi kemudian kalau ini nanti berkembang dan disebarkan oleh orang yang tidak dalam konteksnya, ini mungkin akan jadi permasalahan. Akan menjadi pula liat. Nah, kemudian ada juga hoax yang berjenis hasutan atau fitnah. Ini yang kemudian nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi bagaimana hoax itu menjadi salah satu bentuk untuk melegalkan hasutan atau fitnah. Lalu kemudian yang ketiga ada jenisnya juga penipuan. Misalkan biasanya sering kita temukan di dalam media jual-beli online atau SMS penipuan dan seterusnya. Ini juga sifatnya hoax. Nah, kemudian berikutnya, kembali ke kapan? Hoax itu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi media informasi. Jika dulu masih sifatnya tradisional orang per orang, maka hoax itu menyebarnya orang per orang dalam tempo yang lama dan waktu persebarannya juga tidak begitu luas. Nah, akan tetapi pada saat ini, ketika media informasi itu sudah berkembang sedemikian rupa, akses orang terhadap informasi sudah sedemikian mudahnya, hoax juga seperti itu. Masuk ke dalam celah kehidupan manusia dengan begitu mudahnya, dengan berbagi media, kapanpun. Ini yang kemudian perlu untuk kita campain dan perhatikan. Nah, kemudian, di mana? Ini hoax ini sudah masuk ke dalam segala lini. Termasuk dalam aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, ideologi, juga sampai ke permasalahan hantam. Nah, persebarannya ini melalui berbagai macam media, terutama di sini adalah melalui media sosial. Ini aspek di mana? Nah, kemudian, siapa? Siapa yang kemudian menjadi produsen? Siapa yang kemudian menjadi konsumen? Hoax terutama yang bersifat hasil dan penipuan, ini sebenarnya diproduksi. Bukan tanpa sengaja, tapi kemudian ada desainnya. Dia diproduksi oleh pihak yang tidak bertahun jawab untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Baik secara finansial, sosial, maupun politik. Sehingga tidak ada sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Pasti ada produksinya. Pasti ada desainnya. Sehingga jangan sampai kita mau dimakan oleh hoax, dimakan oleh berita palsu. Karena itu menjadi salah satu permainan yang dimainkan oleh orang yang berkepentingan terhadap munculnya berita palsu tersebut. Nah, kemudian, hoax juga memilih konsumen tersendiri. Jadi, mengapa hoax itu bisa muncul? Karena memang hoax ini ada konsumennya. Ada masyarakat yang sederhana kurang memiliki literasi dan kurang kritis terhadap informasi. Ini yang kemudian menyebabkan hoax menjadi subur. Hoax menjadi banyak yang memproduksi. Karena ada yang meminta. Ini aspek siapa? Nah, kemudian, di aspek bagaimana, kalau kita lihat, ada istilah misinformasi, ada juga istilah disinformasi. Misinformasi terjadi pemaknaan, ini adalah bagaimana ada kesalahpahaman. Terjadi pemaknaan yang berbeda antara informasi yang sebenarnya dengan penyebar informasi. Kesalahpahaman terhadap informasi yang sebenarnya kemudian disebarluaskan. akibatnya muncullah kesalahpahaman secara masalah. kemudian ada juga istilahnya disinformasi. Yang pertama itu muncul karena tidak sengaja, karena ketidakpahaman, bisa saja seperti itu. Kemudian ketidakpahaman itu menggelinding seperti bola salju. Tapi kemudian ada juga yang sifatnya disinformasi. Disinformasi itu terdapat desain. Ada desain untuk memanipulasi informasi dengan tujuan tertentu secara sistematis. Bisa karena motif ekonomi, bisa karena motif politik, bisa karena saran. Yang paling tinggi memang karena faktor politik. Apalagi menjelang event-event politik. Pasti akan muncul informasi-informasi yang bertujuan untuk mendegradasi lawannya, mendepolitisasi, atau menurunkan elektabilitas dan seterusnya. Nah kemudian, mengapa hoax itu muncul, kita lihat dari pertama perspektif penerimanya. Karena memang, ada di satu sisi, masyarakat itu narsis. Masyarakat itu ingin eksis. Ketika ada informasi, dia ingin secepat-cepatnya menyebarkan orang lain. Sehingga dia dianggap sebagai orang yang pertama kali menyebarkan informasi. Dianggap sebagai orang yang pertama tahu. Ini ada istilah narsisme. Nah kemudian berikutnya adalah masyarakat yang memiliki literasi yang rendah. Artinya bukan, literasi ini tidak diukur dari tingkat kesarjanaan atau tingkat pendidikan. Bisa jadi orang itu berpendidikan tinggi, tapi kemudian dia tidak kritis, dia tidak peka, dia tidak melakukan cross-check kembali terhadap informasi. Maka ini akan menunjukkan literasi yang rendah. Nah lalu kemudian ada juga istilahnya bubble. Jadi ketika kita bermain dalam dunia sosial, dunia media sosial, seringkali kita itu diarahkan, ada algoritma yang mengarahkan kita kepada topik-topik yang kita sukai. Kita berteman dengan orang-orang yang ada di dalam satu lingkaran, ada yang dalam satu preferensi yang sama. Kita akan cenderung memilih pandangan politik atau teman-teman yang memiliki pandangan politik yang sama dengan kita. Sehingga informasi itu akan selalu didengungkan dalam komunitas itu. Sehingga apa yang terjadi di situ adalah kebenaran, adalah kebohongan yang kemudian dianggap sebagai kebenaran. Karena kemudian diulang-ulang terus-menerus. Nah lalu kemudian, masyarakat ini memiliki preferensi yang berbeda dengan subjek yang diisukan. Misalkan, saya memiliki pandangan politik yang berbeda dengan si A. Nah kemudian ada isu, si A ini menjadi, apa namanya, korupter misalkan. Padahal belum tentu. Nah, maka saya akan senang dengan informasi itu. Karena apa? Ini menunjukkan preferensi saya yang menganggap lawan politik saya itu pantas mendapatkan seperti itu. Padahal belum tentu. Ini yang kemudian, masyarakat memiliki preferensi yang berbeda dengan subjek yang diisukan. Misalkan, orang lebih percaya terhadap hoax untuk lawan politik saya ini yang kadang-kadang sering terjadi di lapangan seperti ini. Nah, kemudian ada juga faktor ekonomi. Misalkan ada masifnya iklan, belum tentu iklan itu benar atau semacam SMS yang penipuan. Ini kemudian juga faktor-faktor ekonomi. Nah, kemudian dari prospektif produsen bahwa hoax itu bisa muncul karena memang ada masyarakat yang menikmati hoax itu. Jadi, ada hukum pasar, ada penawaran, ada permintaan. Ada pihak yang diuntungkan dengan persebaran hoax baik secara politik, ekonomi, ideologi, dan seterusnya, sehingga hoax itu akan terus diproduksi. Nah, lalu apa dampaknya? Apakah ini sebagai sesuatu yang remeh? Tentu saja tidak. Mengapa? Kalau kita lihat, mungkin ada tahapan-tahapan yang sebenarnya itu akan mengarahkan kepada sesuatu yang besar. Ada efek dominonya. Ketika masyarakat terbiasa mengonsumsi berita yang tidak benar, berita yang dimanpulasi kebenarannya, maka ini akan mematihkan nalatitis masyarakat. Masyarakat terbiasa dengan informasi-informasi yang tidak jelas dan diterima, maka ini tentu saja akan mematihkan nalatitis masyarakat. Dampaknya apa? Dampaknya mereka mudah mempercayai fitnah, mudah mendapatkan hasutan, mudah dihasut, mudah ditipu. Yang tidak, yang tidak apa namanya, nanti bisa saja membawa kepada konflik. Yang mungkin saja akan membawa kepada konflik. Misalkan di grup keluarga ada yang pro si A, ada pro si B, pasti nanti akan ada rasa tidak senang. Nah, jika ini dalam satu bubble yang lebih luas, maka akan memunculkan friksi, akan memunculkan nanti lari ke arah konflik. Bukan hanya di dunia yang banyak saja, tapi kemudian di dunia nyata. Ini yang kemudian perlu untuk kita campkan, perlu kita garis bawahi tentang permasalahan hoax. Oke, mahasiswa yang berbahagia. Selanjutnya, ada beberapa cara praktis sebenarnya untuk menghindari berita bohong atau hoax. yang pertama, kita perlu membaca berita secara utuh. Kemudian, dari sumber yang terpercaya atau credible. Ini nomor satu dan nomor dua. Baca dari sumber-sumber yang terpercaya. Memang layak dipercaya atau tidak. Kemudian, baca isi beritanya. Jangan hanya covernya saja, jangan hanya judulnya saja. Kemudian, lihat alamat situsnya, kalau itu dari internet misalnya. Peragukan atau tidak. Kemudian, cek faktanya benar atau tidak. Jadi, rasa ragu-ragu itu kadang-kadang perlu untuk kita terapkan. Terutama ketika kita melihat ada berita yang sifatnya palsu atau tidak. Nah, ciri-cirinya, kalau menurut Marvindo, apakah berita itu atau informasi itu menjadikan kita emosional, marah, benci, atau sakit hati atau tidak? Kadang-kadang, kalau seperti itu, memang didesain untuk membuat orang sakit hati. Memang didesain untuk membuat orang itu untuk benci. Itu kadang-kadang menjadi indikator dari berita hoax. Nah, kemudian pesan berantai, misalkan sebargan, forward, share, sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang, ini juga menjadi salah satu ciri dari berita palsu. Kemudian, periksa sumbernya. Ini ada link sumbernya atau tidak? Kalau tidak ada informasi yang terpercaya, ya bisa diduga itu sebagai berita palsu. Kalau itu di situs, periksa redaksinya. Berpercaya atau tidak? Kemudian, pakai akal sehat. Terlalu aneh atau tidak? Terlalu mustahil atau tidak? Sehingga itu aneh, ya kita anggap dulu hoax. Baru kemudian kita cek kebenarannya. Kemudian ini sebagai penyakit kambuhan. Jika sudah pernah menyebar hoax, maka jangan dipercayai. Karena adang-adang ketika sudah menyebarkan hoax yang pertama, maka yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya akan menyebar lagi. yang bisa kita sampaikan di akhir perkulian ini adalah think. Untuk bisa menerapkan etika dalam dunia cyber, ada beberapa kaedah. Salah-salahnya think. Apakah sesuatu itu benar? Apakah sesuatu itu terpercaya atau tidak? kita perlu pastikan itu. Sebagai panduan kita. Mau menyebarkan apakah itu benar atau tidak? Kalau benar, jangan dulu. Kalau memang tidak benar, stop. Kalau memang benar, apakah itu bermanfaat atau tidak? Helpful. Apakah itu bermanfaat atau tidak? Kadang-kadang sudah benar, tapi kemudian kok tidak bermanfaat? Jangan kita setarnya. Kemudian kita lihat itu elegan atau tidak. Misalkan foto ada hak cipta-nya kita sebarkan kemudian kita atasnamakan diri kita itu namanya plagiasi itu tidak bisa. Itu namanya ilegal. Kemudian ini neseseril atau tidak? Ini dibutuhkan atau tidak? Perlu atau tidak? Lalu yang kemudian berikutnya il-sky apakah ini memang baik? Baik untuk orang lain? Nah ini yang perlu kita apa namanya tanamkan dalam etika bermedia sosial dalam dunia cyber saya kira ini materi kita apa yang bisa kita sampaikan selamat belajar. selamat menikmati. selamat menikmati.